Satu pekan menjelang Idul Fitri, harga daging di pasar tradisional Tanjung Pandan berkisar 150 ribu rupiah. Satu di antara pedagang daging mengungkapkan harga daging sekitar 105 ribu rupiah per kilogram itu terdiri daging murni, sedangkan harga tulang sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Namun untuk daging impor saat ini sekitar 140 ribu rupiah per kilogram. Selain itu, pedagang daging juga memperkirakan tiga hari jelang lebaran harga daging sapi akan naik karena kurangnya stok lantaran banyak persediaan daging sapi yang belum tiba di Belitung. Menurut seorang pedagang daging Arief, jika persediaan daging berkurang, diperkirakan akan terjadi kenaikan harga. Jumlah stok itulah berkurang tahun ini, sapinya terlalu tinggi, jadi gak berani kita menganggap tangan selamanya. Harga terlalu tinggi, sesuai dengan harga dagingnya. Jadi tahun ini lah yang terparah, kalau daging. Peningkatan pasti ada peningkatan. Apalagi ikut orang yang lain aja ya? Iya, pastilah. Sama kita kan maaf, kalau dagingnya biasanya serentak bersama semua. Banyak, kalau persiapan sapi ini karena sapi mahal mas. Oh, enggak. Banyak ini stok sapi, enggak banyak. Stok sapi kita kan, karena kita kan ngirim ya. Kita yang ngirim dari PT, ya. PT pun terbatas, sekarang ya. Sekarang, untuk di sini kan enggak ada petang akan. Itulah, makanya kadang kita enggak berani ngomong lah, lonjakan harga ini mungkin bisa. Kalau yang dati invest bisa, kalau yang harga di sini. Sementara itu, volume pembeli daging di pasar tradisional saat ini sudah mencapai 50% dan diperkirakan akan meningkat pada satu hari jelang lebaran. Dari Kabupaten Belitung, Jupriyantu, TVRI Bangka Belitung melaporkan.